Hai Gus Miftah Neku copet Mong beda copet Gus Miftah karo copet terminal aku bedo copet terminal kaya goblok sing dicopet dompet eh konangan digebukin dahseh menawi Gus Miftah kali mbak-mbak begengge sing tak copet hati ini Alhamdulillahirobilalamin waqafah Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sawabihi ahli siddiqi walwafa rohbisrohli sodri wa yasirli amri wahlublaqdata milisani yafkahu kawli amma ba'du Hai in Allahumalaikata huyu saluna ala nabi ya ayuhaladzina amanu salu alaihi wa salimu taslima salu ala nabi Muhammad salu ala nabi Muhammad hadratal mutaramin para masaih para kiai para habaib alim ulama tokoh agama tokoh masyarakat para sepuh-mini sepuh yang saya muliakan para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati segenap panitia pengajian dalam rangka pengajian umum karanggowo karanggongso dalam rangka memperingati isro mirat nabi Muhammad salu alaihi wa salam sekaligus wisuda santri purna Qur'an bin nadhur pbq an-nahbiyah al-amin dengan tema hidupkan jiwa Qur'ani siap bijak adapi medsos dan era digitalisasi yang bertempat di karanggongso kecamatan desa Matasik Madu Kecamatan Watulimong Kecamatan Watulimong Kabupaten Trenggale Bapak Ibu warga masyarakat Trenggale Rahimahkumullah Hai makan gaplek minumnya susu Hai orang Trenggale I love you saya tadi naik dari bawah habis buka puasa panitia bilang paling cuman 30 menit kok satu jam nggak sampai-sampai ternyata begitu banyak jalan yang berlubang itulah bedanya Trenggale dengan Jakarta kalau Trenggale banyak jalan berlubang Jakarta banyak lubang berjalan maka disyukuri Alhamdulillah Pak Wakil Bupati juga hadir pulang dari sini Insya Allah jalan ke arah Kabupaten Trenggale dari Watulimong Insya Allah diperbaiki Amin tapi ternyata walaupun hujan turun rintik-rintik tidak menyurutkan langkah kaki kita ini semuanya atas nama cinta cinta itu seperti air hujan kamu bisa merasakannya tapi kamu tidak bisa menghentikannya maka saya yakin cinta mohon maaf maka saya yakin hujan itu turun bukan jatuh karena yang jatuh aku jatuh hati sama kamu Hai maka yang bersabar disini duduk bahkan ada yang tidak menggunakan tikar saya doakan mudah-mudahan pulang pengajian little body sini tiga telah kelebon wedi rasa sayang malam hari ini Insya Allah rasa sayang yang mendalam bagaikan hujan yang turun di malam hari ia datang meski tak menjanjikan pelangi mudah-mudahan yang hadir malam hari ini semua yang sakit disembuhkan semua yang sempit dilapangkan yang susah dibahagiakan yang sedih disenangkan yang yang berhajat dikobulkan dan yang jomblo segera dijodohkan Amin Allahumma Amin mumpung ini hujan-hujan itu pintu langit dibuka doa mustajabah maka begitu hujan seperti ini enggak usah kamu tutupi dengan payung hujan itu rahmat jadi kalau kamu tutupi dengan payung berarti kamu menolak rahmat dan saya yakin mereka yang pakai payung bukan karena takut air hujan tapi karena takut bedanya luntur Hai sok gaya Coba Guzaki lihat dari sini Masalah ibu-ibu subhanallah alisnya nanti dikoyok galengan kabel makanya kalau enggak pakai payung nanti alisnya blobor menjijikan Hai Bapak ibu yang saya muliakan Hai disebutkan man arodha Allah man arodha ayyata kalama ma'allah falyakro'il ur'an Barang siapa yang menghendaki bercakap-cakap dengan Allah hendaknya dia membaca Al-Qur'an ini mensyaratkan mengisaratkan apa bahwa orang kalau pengen komunikasi dengan Allah itu ternyata gampang cukup dengan membaca Al-Qur'an begitu anda membaca Al-Qur'an itu artinya anda takallumma'allah itu artinya anda bercakap-cakap dengan Allah disitulah kenapa orang belajar Al-Qur'an itu merupakan umat terbaik atau golongan terbaik khairukumang ta'allam al-Qur'an wa'allamah sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya maka saya ingat betul dulu anak saya usia lima lima tahun sama istri saya mau dimasukkan ke TK istri saya bilang sama saya Beb saya jawab Iya say karena saya sama istri itu sangat romantis bukan pencitraan tapi memang faktanya demikian karena saya pret matamu pret nih lo eh bosok jangkumi ya masa aku romantis kalau bujuku pret seri ya mas saya punya prinsip lelaki terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihan mohon maaf lelaki yang hebat bukan yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara makanya saya mendatangi istri saya dengan banyak cara nggak sama melu melu rapahamu bapak ibu yang saya melihatkan anak saya mau masuk TK waktu itu umur lima tahun anak mau saya masukkan TK bah saya bilang nggak usah nanti dulu loh kalau nggak masuk TK gimana bah kamu ajari dulu Al-Qur'an dia bisa baca Al-Qur'an dengan baik baru masuk TK istri saya tanya alasannya kenapa bah saya nggak malu kalau anak saya telat membaca huruf alfabet tapi saya malu kalau anak saya telat membaca Al-Qur'an karena saya punya prinsip kalau seandainya saat itu saya mati besok yang dihisap oleh Allah kepada saya itu adalah Qurannya bukan matematikanya tapi lucunya apa orang tua hari ini malu kalau anaknya tidak bisa matematika tapi tidak pernah malu ketika anaknya tidak bisa membaca Al-Qur'an maka saat itu apa anak saya masuk baca Quran dulu baru masuk TK saya enggak ada urusan dan Alhamdulillah apa konsekuensinya anak saya seneng ngaji walaupun nggak seneng dengan matematika karena sama saya juga dari dulu nggak suka matematika tapi pinter cari duit untuk apa pinter matematika tapi nggak bisa pinter cari duit makanya saya tadi begitu naik panggung panitianya langsung bilang bah nanti ada kota infak berjalan saya bilang kamu nggak usah minta saya tahu wajahmu kayak kota infak saya bilang akhirnya bener mas anak saya begitu bisa baca Quran baru masuk sekolah dan Alhamdulillah belas nggak seneng matematika persis seperti saya namanya saja matematika makin tenanan makin tidak karu-karuan lah yang lucu kelas tiga naik kelas empat Pak baca Quran sudah hatam tapi matematika soal sepuluh salah semua nggak ada satupun yang benar gurunya bingung mau dimarahin anak iki yai kan nggak mungkin akhirnya gurunya telepon saya Gus terus izin boleh nggak saya memberikan nasihat kepada anaknya Gus Mita kenapa kemarin mengerjakan soal matematika soal sepuluh salah semua nggak ada satupun yang benar saya bilang Pak silahkan datang ke pondok saya juga pengen tahu apa penyebab anak saya salah semua anak saya ditanya Mas Adki kenapa kemarin mengerjakan soal matematika soal sepuluh nggak ada satupun yang benar anak saya jawab mohon maaf Pak guru kenapa semua salah nggak ada yang benar karena kebenaran itu hanya milih Allah betul lanjutkan aku Hai nah meledak matamu meledak ya Hai gilokoi masa pengajar meledak ilmu suwi-suwi langsung nyanyi begitu sulit lupakan silit yang saya maksud kenapa bahwa Allah perabawa dikatakan Mayuri di labi khairan yufaqifidin indikasi seseorang itu baik ternyata bisa dilihat dari ukuran agamanya artinya apa kalau kita ngomong agama Islam berarti berbicara Quran kalau anda pengen baik kuncinya satu berapa pelajari Quran kenapa karena fungsi Quran itu adalah hudal linnas wabayinatim minal hudawal furqon Quran itu sebagai apa petunjuk artinya apa kalau anda jadi pejabat kayak Wakil Bupati paham Al-Quran yang Insyaallah akan jadi wakil Bupati yang baik ciri-ciri wakil Bupati yang baik ada gaya ngaji makan jeruk lah ini ciri wakil Bupati yang baik langsung Pak Wabuk berhenti makan saudara-saudara dilanjut Pak Wabuk nggak apa-apa mbak-mbak yang berbaju hijau kamu tahu apa bedanya jeruk sama kamu jeruk mengandung vitamin C kamu mengandung anakku Iya kayak gitu kalau mau saya banyak yang ngantri tapi sorry saya tipe suami yang setia saya harus ngomong setia karena direkam kamera Hai konakan bujuku muda ragu Pana gina Pak Wabuk jeruknya enak Pak Wabuk kecut gus nih lebih kecutang kemudian Hai hudal linnas sebagai petunjuk mau jadi wakil Bupati yang baik gampang cukup jadikan Al-Quran sebagai pedoman mau jadi polisi yang baik ada Pak Pak Kaposek disini Halo Pak Kaposek namanya Pak siapa Pak Su Yono Su nya di depan apa di belakang Pak lu beda loh kalau di depan Su Yono kalau di belakang Yono Su ngebeto seneng loh kalau saya kenapa Pak Wabuk Oi Pak Lurahi wikilurah pantas rupamu kayak BLT Pak Lurahi wikilurah kemarin demo ke Jakarta Pak Lurahi ikut-ikut demo kurang gawean Pak Lurahi Hai masa jabatan sudah enam tahun tiga periode berarti 18 tahun menjabat menjabat masih pengen masa perpanjangan menjadi sembilan tahun alasannya Bapak Lurahi supaya mengurangi konflik horizontal sesama penduduk masyarakat ala hendobos kenapa lurah-lurah minta perpanjangan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun alasannya satu mergomodale urung balik kayaknya berasannya koneko Pak Lurah Pak Lurah sabar Pak Pak Lurah mulai bisik-bisik sama Pak Wabuk ya ini danco nah kalau kemudian Al-Qur'an ini menjadi imam jangankan kita memahami coba anda baca wa'idha kuri al-Qur'an fastami'u lahu wa'angsitu la'anlakum turhamun ketika dibacakan Quran fastami'u maka dengarkan wangsitu diam la'anlakum turhamun maka kamu akan menjadi orang yang dirahmati kita mendengarkan saja Pak Kaposek itu sudah rahmatnya Allah makanya jangan sampai ketika ada pengajian dibacakan Quran sebelum pengajian hanya dianggap sebagai formalitas jangan hanya dianggap sebagai komplit-komplit makanya saya tersinggung berat ketika ada Korea baca Quran viral di medsos gara-gara disawer jilbabnya diselipin uang kita itu sering kadang-kadang memberi tapi jadinya menghina Pak kita itu sering ngasih tapi jatuhnya seolah-olah menghina termasuk video yang viral cewek Nadia Korea membaca Quran ada yang nyawer uangnya diselip-selipkan dijilbabnya pertanyaan saya ini mau menghormati atau menghina Hai saya johon mohon maaf Mas Zaki saya itu dari dulu biasa dari ke Kiai kalau saya ikut Kiai Kiai saya ngaji kok panitia ngamplopi salam tempel kepada Kiai dipamer-pamerkan di hadapan jamah bagi saya itu bukan penghargaan tapi bagi saya itu adalah penghinaan makanya kalau saya ngaji di mabos pori ngaji sama pejabat dan sebagainya saya nggak pernah mau menerima amplop Hai cukup ditransfer mohon maaf Pak Wabu Pak lurah Pak polisi kita semuanya berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda Hai jenggut ngomong telu itu pacar empat jenggut ngomong telu tok jenggut ngomong telu tok jenggut ngomong telu tok jenggut ngomong telu jelantir nginin tok jenggut ngomong telu jelantir nginin tok nah di era sekarang ini mohon maaf banyak orang hanya menjadikan Al-Quran itu aksesoris pantes-pantes HPnya dikasih aplikasi Al-Quran kemarin saya pengajian di berbes ada yang tanya begini Gus dosa nggak kita bawa HP ke dalam toilet kalau di dalam HPnya ada aplikasi Al-Quran boleh nggak kita bawa HPnya saya jawab boleh asalkan aplikasi Qurannya tidak dibuka kalau hanya gara-gara aplikasi di Quran nggak boleh bawa toilet kita nggak boleh bawa HP ke toilet berarti para penghafal Quran itu tidak boleh masuk toilet tak mau darweh ayo ngiseng mau dimpetok nah sekarang sebaliknya kalau HP ada Al-Qurannya dilarang masuk bawa ke toilet bagaimana HP yang ada aplikasi bokepnya boleh nggak dibawa masuk ke dalam medjid darah ayo ayo apa menak bujuni Hafidah umpamani Pak Lurah roleh Gowening toilet berarti bujumu roleh ditumpai modar gue gue akhirnya Pak Lurah nyanyi lagu negus minta singanyar Saben malam jemua pojokku angel di gugah Saben malam jemua pojokku angel di gugah aku rata dibagai terus aku budal patroli panjur matumbengi gugah rondo etan kali iya kayak gitu Hai nanti bocay bocay sing iji Pak Lurah jenengi sama Pak Lurah Oh jenengi Handoyo Han Han kita doakan ya Pak Lurah panjang umur ya jadi orang sedunia mati Pak Lurah hidup sendiri bucay ini Pak Lurah jeneng di Oh kair jeneng ngelak Wah yukih kebijakan gila bahaya gitu Pak Wabung kata impian dirabi pas khilaf ini kita jadi Insyaallah besok Pak Lurah masuk surga karena bersyukur kenapa karena punya istri cantik tapi istrinya maksudnya karena karena bersabar karena dibucu rupanya kayak gini ya mohon bersabar Pak Lurah Hai selalu ala nabi Muhammad nah hari ini banyak orang menjadikan Quran hanya sebagai formalitas kaya nih HP ini dikai aplikasi tapi nggak pernah dibuka pantas-pantasi ono Quran nih maka yang aku ke HP-nya ada aplikasi Quran saya doakan masuk surga amin HP nih nah ini kalau ngomong PK ya coba guyon ada doa masuk toilet ada doa keluar toilet betul doa masuk toilet saya mau tanya baca doa dulu baru masuk toilet atau masuk toilet dulu baru membaca doa yang bener apa membaca dulu baru masuk itu pertanyaan berikutnya doa keluar toilet membaca doa dulu baru keluar atau keluar toilet dulu baru membaca Hai keluar dulu baru membaca Hai Hai keluar dulu baru membaca Ayo kita lihat kalau doa masuk toilet membaca dulu baru masuk Kenapa ketika keluar toilet kok keluar dulu baru membaca kok goblok itu namanya Hai itu namanya doa di luar toilet yang namanya doa keluar toilet berarti apa membaca dulu baru keluar Hai kan di dalam toilet PC nggak boleh baca doa go singkondosopo ya nggak boleh itu berlebih-lebihan kalau sesuai dengan proporsinya boleh contoh kamu kepleset innalilahi boleh apa enggak di toilet boleh ya nggak boleh itu kamu kepleset membaca berlebih-lebihan ala dina ida asobathum musibah kalu innalilahi wainna ilaihi roji on itu namanya berlebih-lebihan ayo kuenin juro kamar mandi nincru VC ono bledek ber gitu Hai umpamani boleh nggak kamu baca subhanallah tasbih boleh ter subhanallah ya nggak boleh itu itu berlebih-lebih dir Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah allahu akbar iso disambar berdek canggamulah menucaranya melakukan saya itu ya nggak boleh itu berlebih-lebihannya bro Hai ayo jadi kita sering salah persepsi bahwa umpamanya yang berlebih-lebihannya umpamanya bamba itu bamba grupnya apa namanya ini Alhidayah lemu-lemu nih ya ayo kalau usaha kok bokong KB to you Hai berlebih-lebihannya apa umpamanya mau tampil bersama Pak wabub orang ngapal sholawat ngapal ke sholawat menjeru wc lah itu nggak boleh namanya berlebih-lebih bihan mohon enjur wc karungi sing ya Rasul Allah Allah itu nggak boleh ya Habibullah Hai tapi ada lho Mas Zaki yang sebenarnya bukan sholawat hanya kosidah Arab tetapi nggak pantas dibaca di wc Pak wabub masih ingat lagu menghormati guru manana manana itu bukan sholawat tapi nggak nggak pantas kalau dibaca di wc itu kan lagu takriman wa takdiman wa mahabbatan kepada guru jadi walaupun dia bukan sholawat itu nggak boleh kamu baca di wc nggak pantas karena kamu menghormati gurumu masuk karung iseng manana 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 laula cerot lah nggak boleh gitu Hai jadi membaca doa di wc itu boleh asalkan sesuai dengan proporsinya orang ke playa set bocok inalilah kan boleh Pak Pak lurah set inalilah boleh daripada misau danco lah itu malah nggak boleh gitu loh saya mohon izin Pak wabub berulang kali saya bilang saya harus sering ngomong danco kenapa dalam rangka mempertahankan kearifan lokal jangan sampai danco diklaim sebagai milik Malaysia padahal itu milik ponorogo lah kenapa saya harus sering ngomong danco supaya saya tidak diaku-aku oleh Malaysia karena Malaysia sukanya ngaku-ngaku reok Malaysia keris Malaysia wayang Malaysia terakhir batik Malaysia lah kalau orang Indonesia sudah tidak fase ngomong danco jangan-jangan besok danco di aku sebagai milik Malaysia bahkan danco ini Hai kurasa melu-melu ngomong danco rapante Hai morafase kalau Gus Bintang ngomong danco fase karena tahu ilmu tajwit jadi panjang pendeknya pas Hai bahkan saya kadang-kadang ngomong danco pakai kol-kolah dan ikhva danco kemenerian Hai kalau pengen fase nanti datang ke pondok saya Hai selalu Allah Nabi Muhammad nah jangan kemudian kita menjadikan Al-Quran sebagai formalitas hidup hidup kita itu sudah penuh dengan formalitas bacaan Quran untuk pengajian dianggap formalitas maka ketika Quran dibacakan tidak fastamiu tidak didengarkan ada orang mati meninggal dunia bacakan Quran tapi faktanya apa-apa apakah didengarkan tidak ada orang mati dibacakan ayat-ayat tentang kematian ternyata kita yang layak juga tidak mendengarkan malah ngerasani sing mati seng mati seng mati kaya lurai oh lurai sejeninnya hando ya aku itu ha ha sejengkotnya telu ha Hai kamu dibacakan Quran supaya hatimu menjadi lunak Hai karena ciri orang iman yang baik itu siapa yang hatinya lunak ida dhukirallah wajilat kulubuhum orang yang ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya termasuk ayat-ayatnya ketika dibacakan Quran seharusnya apa hatinya ini menjadi lunak katlo hatinya bergetar matanya menangis saya punya fakta saya dulu ngimami sholat anak-anak dilokalisasi mereka mendengarkan bacaan Quran menangis saya sholat mereka makmum begitu setelah fatihah saya baca surat mereka nangis rokat kedua saya sebagai imam ikut-ikutan menangis apakah saya menangis karena ingat dosa Oh tidak Hai kenapa saya menangis saya gengsi lontek nangis masa saya tidak melu nangis aku bro kalau Pak Lurah juga melu nangis merko ditakihkan bayar Hai haru lontek sumpah bulurah hanya guyon hanya guyon padahal ya faktanya ya seperti itu Hai jadi ini formalitas ada acara keagamaan di kantor-kantor Pak wabu biasanya Pak dibacakan Quran Hai Hai kenapa Mas Hai colong yang di depan duduk Mas ingat wajahku lebih menarik daripada bokongmu sehingga Pak Hai ketika kita berbicara berbicara Quran ini menjadi momentum apakah kita sudah adil dengan Quran Hai apa sih konsep adil itu wadaung syai infimahalih menempatkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya jadi mohon maaf Pak Pak Kapolsek Pak Suyono kasusnya sama orangnya berbeda maka konsekuensi hukumnya berbeda contoh kasus umpamanya antara Sambo Putri Candawati kuat makruf Riki Rizal Eliezer kasusnya sama soal penembakan Joshua Hai kalau kemudian vonisnya ini sama antara Sambo dengan Eliezer tentunya ini bukan sebuah keadilan maka ingat adil itu tidak harus sama contoh kasus Bapak Ibu punya anak empat yang pertama kuliah yang kedua SMA SMP SD apakah kalau sama itu uang sakunya harus sama apakah itu namanya adil tentunya tidak karena ukuran adil itu tidak harus sama maka mohon maaf kamu boleh menikah lebih dari satu syaratnya adalah adil lah kenapa saya nggak berani menikah lebih dari satu karena saya belum menemukan konsep keadilan suami istri apakah ketika saya punya istri dua istri pertama saya jatah 50 juta istri kedua 50 juta itu di bilang adil Oh tidak dimana tidak adanya bagaimanapun yang menemani saya dulu berjuang adalah istri pertama alasan itulah kemudian saya tidak akan pernah meninggalkan istri saya maka para janda jangan coba-coba menggoda saya karena setidak digoda pun saya pun sudah tergoda Hai sing lemur rasa melu-melu kayaknya malah Gus aku mau empuk matamu empuk aku rasa beda kebokong karupu petang ngelakcilokong tapi santendok 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars ya itu artinya kamu tidak gemuk hanya salah planet ya hai 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 loh kayak Pak Wabup ilo wajile tadi nemenin saya buka puasa saya bilang sama Pak Wabup makanya banyak apa enggak banyak Gus kok tetap kurus makanya kalau orang makan banyak tetap kurus kayak Pak Wabup itu dua kemungkinan anugerah atau azab apa nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Hai mbak-mbak dibawa langsung teriak sepilih 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 matamu sepilih Hai sepilih paling dibuka ya sini mengkayo pentil Hai di kopi nasing di balurah Hai Oh di kopi Hai Ya Allah balurah suangit Hai kopi kopi ala Hai Watu limo selaluan Nabi Muhammad nah ketika berbicara hudalinas ini berarti apa sebagai petunjuk sekali lagi saya bilang jangan formalitas orang menikah mas kawinya seberangkat alat sulat beserta Quran tapi nyatanya juga tidak pernah dibaca saya punya jenderal dan waktu itu bintang 4 pernikahan emas berarti 50 tahun pernikahan di Indonesia kan punya istilah 50 tahun pernikahan namanya pernikahan emas 25 tahun perak 12 setengah tahun perunggu lima tahun besi belum menikah rongsoan tak ada nih Hai panitnya belum menikah siapa panitnya yang belum menikah Hai ya Allah santai mawan pakai cinta ditolak sarkam masih buka hai 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 saki-saki mau pengen tambah jengan rana banget nih Hai Yes kita doakan mudah-mudahan pulang pengajian Pak Sintenam ini Pak Bosori mudah-mudahan langsung menikah Amin dengan janda ganda anak 15-an Hai lumayan Pak basa dilah nikah dengan janda nggak ada malam pertama Agus adanya malam terusannya jandanya langsung ngomong nyoh 됩니다 ada janda disini mobatnya Oke Leba bahsori Ayo Baba sorry segeralah menikah karena menikah itu membukakan dua jalan satu jalan rezeki nomor dua-dua jalan mbak Barokah goblok bayi kocang kami bosok kan Barokah kok bayi gila kan aku jadi ingin ya Allah bancer wita-wita jenis apa farser do ini ada anggur ada apel kamu pilih anggur inilah salahnya cewek anggur memang lebih mahal dibandingkan apel seharusnya cewek tapi tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur Kenapa karena cewek lebih suka diapelin enggak suka dianggurin iiii semoga kamu berjodoh dengan Pak Basori ya amin Hai kopi muta-mutaki ngopo gue penginyak Basori kurang ngajar we Hai sama terasa guyang guyu Halo Pak Basori Hai akura aku kadang-kadang bingungin lawang tua-tua Mbak Mutin kayak Pak Basori nanti Bu Juni kira-kira buka video kebaya merah warna ya mungkin linknya jelok Pak Samad Pak Basori Hai nah Bapak Ibu Quran nikahnya formalitas padahal kalau saya punya prinsip mas kawin itu seharusnya ada sesuatu yang bernilai Hai makanya kenapa kanji nabi mas kawinnya apa 20 ekor unta lah sekarang di Indonesia tuh latah men ketok beriman mas kawinnya Quran Hai walaupun Pak Basori kan mungkin kalau nikah mas kawinnya jelas seperangkat alat sholat beserta masjid imam dan jamaahnya Hai obliya Mahmudin ini ojo-ojo nyaknya Mbak Mudin uangnya kurang ngajar Pak wabuk landu mantu polisi banggani rawmu mantumu sopo polisi mantumu sopo tentara begitu takutnya mantumu sopo Medin ya Allah polisi mati simpungu sopo modin tentara mati simpungu sopo modin lurah mati simpungu sopo modin sangat mati simpungu sopo modin wabuk mati simpungu sopo modin modin mati bungkus dewe tak ada Hai kosio-sio karumbah modin mengampul wong lahir sampai mati singuris bagus modin maka kita doakan mu kemudahan Mbah modin lebusur kondisi dewe Amin berangkat bar pengajian Amin Hai 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 mudi nemes Amin lah bajingan jadi Hai untuk apa coba formalitas nikah pakai Quran Hai ini menurut saya apa ini jenderal 50-an mempernikahan malah ngomong sama saya begini Gus saya itu wanita istimewa bisa menjaga sakinah keluarga saya bertahan sampai 50 tahun lebih istimewanya lagi Gus mas kawin yang diberikan oleh suami saya seperangkat alat sholat beserta Al-Qurannya masih tersimpan rapi di dalam lemari ya Allah kok goblok temen berarti Quraner atau diwocok padahal wong lanangi menemaskah kawin dek iki seperangkat alat sholat ayo sholat aku jadi imam muka jadi makmum ku maka perempuan harus ingat laki-laki itu imam perempuan makmum dan bagi seorang imam semakin banyak makmum semakin baik betul setuju ibu Hai wang lanang kui imam wang wedok kui makmum bagi seorang imam semakin banyak makmum semakin baik betul setuju ibu Hai panggel mendor Hai kalau Pak wabub ini punya prinsip bojo tuwek wikoyok Quran suwek diwocok angel diguak dusok makanya kalau ada Quran suwek disimpen saja yang dibaca Quran sing anyar iiii Iki mangan acang kami nurai di nasihati malah mongan mangan konangan lurai konangan langsung keselak ya Allah misi ngonukir apa-apa pak lurah mau malam jumat makan singoke siapkan lato-latomu mungkin mulai ketemu bojo mukanya tau langsung nyanyi pak lurah tul jaina orang nutel orang penuh nutel kerasa penuh sing di tutel danga-danga ngono Hai pertanyaannya bahasari nutel sama undang-undang hai 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 menggulikan pojo bahsori Hai hongan hai 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 level ronde Sophie poin terlalu raih pantesan aku kon garapi bahasa hari ternyata triknya udah bencang ke mesok gayem ini nah ketika berbicara hujahlinas berarti apa imam hidup kita itu ya Quran Hai lah orang yang dikendaki kebaikan oleh Allah itu adalah orang yang dimudahkan untuk membaca Quran Allah itu enggak punya keluarga tapi dalam satu hadir disebutkan ahlul Quran ahlullah orang yang membaca Quran adalah keluarganya Allah Hai singa kemudian apa keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran itu menjadi penting cuman persoalannya apa kita sebagai wali santri kadang-kadang kudang menghargai lembaga-lembaga pendidikan yang berbawa Al-Quran Pak kalau anak masuk perguruan tinggi apalagi masuk kedokteran berapapun dibayar Gus saya punya teman kedokteran masuk sudah membayar 500 juta SPP nya mahal orang tua rela jual tanah jual rumah tapi begitu lembaga pendidikan Al-Quran ada biaya wisuda orang tua dikasih surat biaya wisuda Al-Quran 200.000 orang tua dengan gampangnya mengatakan apa kia ini mulai matrik mau sop ngajukkan bayar sop kia ini bahsori kan kurang ngajar gitu loh Hai temeriki lembaga pendidikan Quran ini membayarnya pembuatan Hai bayar sebulan bayar pintar Hai berapa Pak Pak sorry 20.000 tiap hari masuk coba anda bayangkan tiap hari masuk membayar 20.000 berarti berhari berapa Mazagi nggak sampai 700.000 nitip ke anak teng lembaga pendidikan dan Quran sedino petong atas rupiah sementara awak menguyuh nempom bengsin sekali cerit bayar rongewu berarti luwe larang uyuh tinimbang anakmu ngunuki hando ya yang jawab kan anak yuk anjani uyuh gos 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 Ayo saya tadi dikatakan Mas Sipin sama Pak Wabuk katanya ini membangun apa Hai Madin Madrasi Diniyah cekotakon bukteknya awakmu seneng karo Qur'an lah dompetmu ono satu sewu seketewu sewu Mungkin anak kodak infak melaku kira-kira semua cemblongnya satu sewu Hai sewu Pak delok munyok neng kebun binatang sangune satu sewu pengajian delok kiai infake sewu berarti larang kiai napa munyok munyok jendengan lu ngajin kiai napa munyok ayo ngomong ngomong nyok tapi ya langcang kemutenan aku kok geting aku pietokih Hai awak mungkin sedekai Oke sesoknya ngalam kubur wipada diang sampai gue malam ini sedekah banyak sesok gue mati ini ngalam kubur takoni karo malaikat hei wong watulimo manra buka jawaban kamu nanya aku sedekah oke motakonin langsung muka akhir meledak selebau raw wakuri malaikat jengkel dia buk cangkem diyerna dikebuk dilalang gelundung langsung malaikatnya bengok toh ganjel toh minfak kok sewu gila bisa yuk pasukan infak siap-siap minangkani panjunin Pak lurah ayo siap-siap karo selawatan selu'ala Nabi Muhammad ayo pocah-pocah adrawi sangonirung bodoh wakilase luraihandoyo murahetinyang selawalan Nabi Muhammad mancing ngundur-undur oleh sepuluh melayu ngalor kolore pedot soposing nandur bakaleng ngunduh-ngunduh ora nandur jenengi Hai coadot Hai Karanggongsong undang kesmirtan Pak lurai lumayan gagah kayaknya yes yes Oke kita lanjutkan Karanggongsong undang kesmirtan lurahan dayo lumayan gagah hana gajah atus ning beli na jangkakah manu e manu e chile mangan roti di jambur nongko hana basari manu e chile randuwe sapa sapa mangan roti di jambur anggur abazari manu e nganggur tuli neng sawat gues ning kali kayu nongko di kawe lemari gues minta gagah lan sregep ngaji oke hrondong sing jalo di hoak matamu hoak saya wani hoak yang jumlah-jumlah ini yang jumlah-jumlah ini yang jumlah-jumlah ini omaga dejen ngejoglu minyak wijen sang koma tiun urib dewejen ngejomlu turu ijen koncone sabun saboh basur mudah-mudahan segera berjodoh amin tuku bawang klerum ricowes kebajut sayang mong dianggep asemarang kaline budek sing disayang matane buah belimbing buah pisang raine glowing kakinya belang-belang buah belimbing diatas getek raine glowing tungkai meletak kuingono ibu-ibu terenggale jiji selalu ala nabi Muhammad lanjut pengajian pak wabub pak wabub tidak sambutan mergoyora urunan soheh 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 nyora sanjlo urunan pak wabub wabub bikajinnya didek hawaii kurur reso lemung wabub bikin fitness hawaii fit artinya ngenes nah berhatiin apa lembaga pendidikan koran atau pondok-pondok pesantren yang mengajarkan koran itu harus dijaga keberlangsungannya milau quraniku seneng pak andoyo adanya madrasa diniah bahasa madrasa diniah itu mas zaki tolong jangan dihilangkan kita sekarang memperingati satu abad nadatul ulama seratus tahun mbah-mbah kita dulu mengajarkan al-quran kepada anak kita itu dengan menggunakan bahasa madrasa diniah sekarang dimana-mana ngaku orang NO tapi lupa dengan madrasa diniah malah dikanti dengan bahasa TPA TPA itu bahasanya orang PKS yang dibesarkan oleh Muhammadiyah wong NO kok melu-melu nganggu TPA bahasanya dewi ku jeneng diniah kalau kita mau nguri-nguri madrasa diniah itu artinya apa kita menjaga warisan orang-orang tua dahulu toko keri lemu-lemu orang ngawai belas ini itu ada rak rungi budek tenan pacar gigi gigi ya Allah gendong gede oke lumut bokong gede oke nganu nih orang ngawai belas semoga yang gemuk itu berjodoh dengan Pak Basuri amin ya Allah ya Allah oh ampun di bujit ya Allah ya Allah kayak lunggo orang-orang ngadik yang kono tim infak lunggo orang-orang ngajar duit lali kalau kira dan Hai jenjang wargani Handoyo iluh jadi mohon izin karakter busuknya warga tergantung lurahnya sebenarnya Hai hajur-hjur masuk roh duit receh langsung bokong ikiyahi belum malah ngadek bokongmu yang Allah takui loh iya bilang boyong kondisi hai 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 ngomong itu ngadu ngeburi Saya itu mencatat beberapa hal Yang sebenarnya harus kita lestarikan Sebagai bentuk dari Menjaga tradisi yang lama Yang baik Tapi hari ini tradisi-tradisi itu hilang Kenapa? Karena kita gagal paham Contohnya bahasa madrasah dinia Coba kasat korcap Kamu lihat mejit-mejit NO di Trenggalek Berapa banyak yang identitasnya hilang Justru kita bangga dengan identitas orang lain Yang namanya Vastabikul Khoirot Itu menjadi yang terbaik di posisinya masing-masing Silakan kelompok mereka menggunakan TPQ Kita kalau Vastabikul Khoirot Tetap menggunakan madrasah dinia Itu baru keren Pak Lura Tanggung jawab Jangan sampai madrasah dinia ini hilang Vastabikul Khoirot Pemahamannya adalah Bukan satu posisi Diperebutkan banyak orang Tetapi menjadi yang terbaik Di posisinya masing-masing Contoh Masipin Bupati Sama belinya Wabup Orang usah rebutan Tapi menjadi yang terbaik Ipin terbaik Menjadi Bupati Upin terbaik Menjadi Wakil Bupati Ya sudah Vastabikul Khoirot Pak Kapolsek terbaik Menjadi polisi Pak Dan Ramel Terbaik Menjadi tentara Belionnya tentara Angkatan Laut Agus Muk Kelason Melakuknya mobil Kelason Barang ini loh Polairut Menjadi terbaik Angkatan Laut Sama Polairut Jelas Jangkare Gede Bukan memperebutkan posisi Samanya begini Konsep Vastabikul Khoirot Banser menjadi yang terbaik Di posisinya Apa toh Tugas Utama Banser itu Ngawal Kiai Indareke Kiai Ngawal pengajian Soal berbangsa Bernegara NKRI Harga mati Ya sudah Itu namanya Vastabikul Khoirot Bukan rebutan Satu posisi Kayak saya Ompamanya dengan Pak Basori Gus Miptah Kiai ini artis Basori Kiai ini deso Ya sudah Dengan porsinya Masing-masing Pak Basori Enggak usah Melu-melu Gus Miptah Ngaji ketemu Begenggek Ketemu Pural Bahaya Gelem lepura Gelem metu Sehingga Pak Kalau kita Ngakunya N.O Pak Tapi kehilangan Madrasa Dinia Bagi saya Lucu Pak Basori Yang mengajar Boca-boca Nganggu turutan Atau Nganggu ikrok Anahdiah Benar Turunannya Al-Quran Jadi Anahdiah Lucunya apa Ngaku N.O Tapi Nganggu Ikrok Ikrok Produknya Muhammadiyah Kiai Haji As'ad Umam Omai Kota Gede Kula Ngomong Ikrok Elek Nekum Boten Tapi Ini Dalam Kerangka Fasta Bikul Khairot Wong Muhammadiyah Mong Gong Ngan Nganggu Ikrok Wong N.O Nganggu Anahdiah Nganggu Turutan Dulu Pak Andoyo Ngaji Nekoran Pertamanya Nganggu Ikrok Apa Turutan Apa Anahdiah Apa Malah Orang Ngaji Ketanya Malah Remi Saya Saya Dulu Zaman Jadi Takmir Meci Itu Pak Itu Saya Membuat Program Apa Turutan Untuk Manula Manusia Usia Lanjut Jadi Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Belajar Pak Lurah Memang Rasa Ngaji Kula Pengen Belajar Kue Ngaji Kok Sampai Kue Mati Tetap Rasa Ngaji Seng Dipersani Kalau Gusti Allah Orang Isomu Tapi Niat Mukar Proses Mu Milo Pak Lurah Walaupun Hari ini Tidak Bisa Ngaji Tetap Belajar Ngaji Sampai Mati Orang Isom Ngaji Orang Masalah Niat Mangkat Kaji Nabung Saiso Urung Mangkat Kau Mati Seng Dipersani Mboten Budhal Haji Tapi Niat Proses Pak Basri Sampai Haji Pak Basri Segera Dipanggil Oleh Allah Untuk Ziarah Makah Madinah Urung Rampung Canggeng Samin Pak Pak Basri Duit Duit Sejuta Pak Basri Daftar Tabung Duit Sejuta Pak Basri Mungkin Daftar Haji Tak Sangkone Sejuta Dalam Rangka Mengobati Pembulian Saya Kurang Telur Kurang Kurang Telur Pak Pak Basri Tak Tak Ajar Pak Basri Semua Tireng Pak Basri Mungkin Pak Basri Bung Nabung 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 Bung Bung Tabungan Buku Tabungan Haji Gambar Ijo Rupanya Ijo Gambar Utan Tulisannya Labai Allah Malabai Lumayan Pak Basri Bayar Satu Sewu Nabung Gambar Unto Nabung Satu Juta Sabar Tau Jaluan Sosong Nenang Ini Nah Begitu Njenengan Tabung Sejuta Mben Bulan Pak Basri Angsur Satu Sewu Satu Sewu Satu Niyati Mangkat Kaji Nanti Mati Urung Lunas Pak Basri Mangkat Kaji Orapopo Sing Dipirsani Kalau Gusti Allah Bukan Budal Haji Nih Tetapi Niyati Begitu Sesok Basri Mati Di Takkoni Karumun Karnager Eh Basri Nih Kulah Malaikat Kue Sholat Oh Sholat Moden Kue Ngaji Ngaji Malaikat Kulah Dikarapi Gus Minta Jumlah Jumlah Nge Nge Numpah Mane Takkoni Meneng Rappopo Sejuta Kuk Sejuta Rappopo Numpah Mane Loh Eh Basri Kue Pasang Nih Kulah Pasang Terakhir Basri We Mangkat Kaji Apara Jawab Basri Boten Malaikat 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 Masjid Takon Loh Apa Kau Mangkat Kaji Jawab Bas Ya Salah Malaikat Ngopo Urung Mangkat Kau Semua Patah Nih Lih Rampung Langsung Gie Buk Cangkemmu Kau Malaikat Sejuta Daman Daftar Haji Nih 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 Bas Sapa 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 Nambai Kau Infak Sewet Cerewet Nih Ini Sejuta Kok mundur Pengajian Amplopera Jelas Dirampok Basri Sejuta Humbopo Milih ервah Cewe Pancer Ngare Seng Milih Seng Dih Um Buk Buk Bisi 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 Seng Di Habas Oh Kurang Ngar Seng Di jilbab coklat iya ya Allah bahas kalau kamu mencintainya ingat jangan sebut namanya tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya Iya caranya dengan ini bahasya Allah bila jilbab coklat itu jodohku jadikan dia istriku ya Allah namun bila dia bukan jodohku body cek lagi ya Allah ngono Oh jenisnya nanda ya mudah-mudahan basuri dan anda berjodoh Amin tapi persoalannya nanda sama basuri beda pemikiran basuri mikir nanda nanda mikir gusmiwta iya kerasa nangis bahasa enggak juta ya gue macul ya sebulan bas-bas daftarnya mati kau ah datang Bundi kita tahu bojorong bas sambon kadang-kadang-kadang bapak wikir ronda tuh edukar ronda dudak wikir dudak wikir bujumu mati poma santet kula dimoy kula dimoy kula dimoy jujur banget kula dimoy Hai pertanyaannya apa namu cilid masaknya banget basuri kula dimoy eh bekas bojone basuri ruana wih eh oke diri toh Oh ya West sabar bas enggak usah diingat-ingat jenis basuri aku nganan kuingi mau akunya pertahan kue karoong Lio iiii hai 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 pojumu serabi menekan sambon-sambon pojone basuri serabi menek berrakit-rakit saya ke hulu berenang-renang ke tepian mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian iya Hai saiki pengikip ujumu nonton YouTube ronokno sorry saya masih jomblo bukan karena saya nggak laku tapi karena memang nggak ada yang mau ngomong-ngomong Hai pasir ramu tadi eh pasir ngeramu tadi Oh tasik nunggu takdir eh bapak ibu sampo ninggal daftar ibu sampo ninggal bapak ibu sampo ninggal Oh bapak ibu sampo ninggal hubungannya kalau bujo apa coba orang-orang hubungannya apalah bapak ibumu sampo ninggal kira kena rapi meneh Hai leo hubungannya apalagi bujirai untuk wajah kok ngeramut adini kalau rapi meneh wikirai gelam rapi meneh mergurang di duit apa rasu ngaceng ayo gue Hai buatan kadah yotro orang duit yotro lah saya kinanda gelam dirabi tak mas kawini semeni aku weh ayo sejuta pakai iya Hai bagaimana nanda iya nanda banser bas wimok kongkong apa jawabannya mongsi ji siap bas 86 Hai cuman papa sorry besok kalau nikah dengan si nanda takwasa nih bahagiakanlah nanda cukup dengan tujuh puluh cara nomor satu shopping sisanya 6-9 hai 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 malam prakteknya goblok jari-jari Oh jadi praktek ini masaknya basori ya Allah bas bas munggu-munggu jodohmu cedak jodoh kalau ajalki podo bas podo-podo rahasia pertanyaannya disik jodohmu podisi ajalmu bas Pak Bas umurnya bintang hai 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 kalau 49-49 koremu tua biang ato bas 49 Gusmirtan 41 santai mohon Pak Bas mati kita seratir aku tutuh milohnya jantung Pak Basori lu itu waktu nimbang Gusmirtan bisa jadi yang mati Basori dulu merasa nangis tobas-bas nah Bapak Ibu kembali ke masalah mempertahankan akhidat alusuna tolong Pak Basori koncok-koncok niki Madrasah diniah jangan sampai hilang Hai anah dia jangan sampai hilang minimal turutan jangan sampai hilang kalau dulu Pak Basori masa kecil kemudian ngajinya apa turutan tuh kalian kan betul ngaji Nipri pun alif wakaa alif kasroh i alim doma u aiu tapi yang perlu anda ingat sebelum aiu wajib menghafalkan huruf hija iya itu yang membedakan dengan ikhrok baik aku langsung Pak aiu tatitu babibu matamu aiku ikhrok lah lawa edwe ngapal ke hija iya disik baru di eja tak patah kata hando mahukaf doma ku tahu ku Hai dulu ngaji dengan kearifan lokal urung ono listrik ono nesenter orang Pak Bas zaman ngaji nganggup ublek kulon itu produk ublek jadi bapak kulon ngaji di mejit yang langgar sanggungnya ublek kulon turun yang mejit yang langgar yungan gue ublek milo begitu tangi ya Allah iru ngeireng kabeh bahkan dan kelingan Razak jaman biar ngateni begitu ngaji karo kiai delalah lampunya ublek minyak ente Pak kiai kirim surat yang wali santri le surat kero bapakmu bak fatka ba ya fatka hiya rok fatka roh bayar roh jaman biar nih delalah bapaknya musim pacek keli ranti duit le bapak dapat bayar surat kena kiaimu dibuka kiai ini suratnya apa soh fatka soh bak fatka ba roh fatka roh soh baro akhirnya kia ini ngamuk wong kia ini mantan priman rambut di gondrong bapakmu kurang ngajar kon bayar malah bapak kiai kon sabarnya suratnya kero bapakmu dibuka bapaknya suratnya sini nopo mim fatka matak fatkahtamim domamu kok gue ngomong matamung diri aku ngomong apa ya bas jadi nyuan saya itu kudu dijoga sebagai muhafallah alal qodimis soleh kalau kemudian turutannya misraono anahdiyah itu bagian dari apa wal ahdu bil jadidil aslah hal baru yang lebih baik contoh begini kenapa pengajian saya di klub malam lokalisasi dapat penghargaan karena dianggap mencari solusi terhadap problematika kaum marginal yang dulu orang begitu masuk ke lokalisasi dianggap orang nakal tapi yang saya lakukan saya mengajak orang nakal untuk berangkat ngaji karena bagi saya apa semua orang butuh pengajian mau beda kali tiang karanggongso jeningan ngaji cukup ngundang kia ini ngelapangan lah mbak-mbak begenggek ini ku mengangkat ngelapangan mas di jenengan rasani apa meneh roba sorry malah dinyang ngumpah mani lah milo nyuan saya wu tak parani pak bas parani ayo ngaji kue butuh sholat orang duwe sajadah tak tuh kok ke sajadah kue butuh sholat rande rukuh tak wanei rukuh kue butuh moco Qur'an rande rande kura'an tak tuh kok ke Qur'an makalah kalau ditakani gus jenengane ku tenggelokalisasi tugasin apa? nyopet gus miptah ini ku copet mau beda ini copet gus miptah karo copet terminal ku beda copet terminal kaya goblok yang dicopet dompeti ku nangan digebukin dah si menawi gus miptah kali mbak-mbak begengge seng tak copet hati ini lah hati ini sudah tercopet jangankan dompet dompet lainnya pun pasti akan diberikannya nyoh ngono bas curi hatinya bas bukan dompetnya sehingga bucah bucah ini ku manut kaya esok ramadhan doh rasa kerja mulih mulih mas ramadhan kamu menghormati ramadhan rauh sah ini lokalisasi manut orang kaya ini gunung gidul ada copet sebab wabukmu bedase bulan ramadhan penjara ini kebak kasus perjudian copet bingung telpon kulo gus meng tindak meriki penjara kulo penuh kasus judi sehingi judi semua pak haji akhirnya kulo parang itu gunung gidul pak haji bulan ramadhan jadi dengan judi maksudnya pripun ngapuntun gus nenggo sahur ya Allah jadi remi keplek judi nenggo sahur pak haji menang nampak kalah alhamdulillah gus menang kok sakit enggak berkah ramadhan nenggo sahur sangel katanya perlu diundang ke bahasori konyasini karo bahasori lah ini ku mau pertahankan bahasa madrasah dinia pertahankan turutan pertahankan tahlilan jangan diganti dengan pembacaan kalimah toibah kalimah toibah ini ku urung mesti tahlil lak tahlil ini ku mesti kalimah toibah kalau pak bahasori diaturi acara selanjutnya pembacaan kalimah toibah bahasori munggah panggung langsung bengok Pancasila ku urung kalimah toibah jadi lak tahlil ku urung mesti nyumun sewo lak tahlil ku mesti kalimah toibah kalau kalimah toibah belum tentu tahlil ziaroh kubur tetep ojo mau ganti wisata religi masak gua ya neng di wisata religi gini sopoh gini gusdur ora pantes ini ku istilai ziaroh solawatan tetep le apa solawatan dadah diganti seni musik religi matamu matamu sok gaya neng di berjanjenan neng di tibaan kelingan bian jaman bian pak bahasori amtirillahumma qabrahul karim biar wingsadihim min shalatim wa tazanim allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alih kulombotan fasay gus umpaman isi moco handoyo wa rapopo han ngetrillahumma qabrahul karim boncang kami handoyo wa rapopo abadadadi ulimla amismidzatil aliyah allah mustadirang faydal barakati alama analah wa awla ya allah sing moco handoyo ngaba tadi ngulngimla ngamismidzatil ngaliyah awwah pura popo mau ngandoyo kan imami shalat ayohan imami alam ya jengal kaitahum fitadil alam ya jengal al muhafadah alal qadimis shalat pertahankan hal-hal lama tinggalan mbah-mbah kiai kita dulu yang baik wal-akhdu biljadidil aslah dengan mengadopsi hal-hal baru yang lebih baik insyaallah dengan demikian kita akan mendapatkan berkahnya nahdodul ulama sudah jam setengah 2 saya harus pindah ke udara tulung agung kue enak menghahe aku ngaji dirampok bahasori hasbi rabbi jala Allah maafi kalbi ghairullah nur muhammad nur muhammad sallallah la ilaha illallah hasbi rabbi bismillahirrahmanirrahim Allah maafi kalbi alhamdulillah alhamdulillah la ilaha illa yulian shahatimah wa fina jannada mal abrar ya azizu ya ghofar ya rabbi alamin wa alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh